assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel galeri MPH pada kesempatan ini saya mendapatkan kiriman gergaji baterai dari X2000 jadi saya diminta untuk mereview gergaji baterai dari X2000 nah disini ada buku panduannya ya kemudian ada satu charger lalu ada satu buah baterai dibawahnya tertulis X2000 kemudian ada mata gergaji nya ya disini ada empat buah mata gergaji jadi kegunaannya masing-masing mata gergaji itu untuk pemotong besi kemudian pemotong kayu triflek bisa juga jadi untuk pemotong bambu nah ini adalah unitnya ya unitnya ini terbuat dari plastik dan agak berat juga ya enggak terlalu ringan juga enggak sedang lah itu ada karet rubbernya ya pada pegangannya jadi plastiknya ini kelihatannya cukup bagus ini nah di bagian atas ini ini terbuat dari metal anti-karat untuk mengunci mata gergaji nya itu tinggal diputar ke kiri kita akan tes pasangkan dulu baterai nya nah itu sudah nyala dan untuk tombolnya itu sudah bisa pelan sedang dan cepat jadi dia bisa diatur kecepatannya melalui pencetan tangan ya kita coba pasangkan matanya diputar ke kiri lalu masukkan mata potongnya ya nah lalu lepaskan dia akan langsung mengunci kecepatan tangan 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 tang sampai tujuh ratusan ya kalau saya lihat ini bisa juga Anda membeli alat ini di akun tiktok saya gallery mph itu saya ada menjual oke kita coba ayo disini terasa sangat bertenaga kayu sudah terpotong kita coba sekali lagi untuk memotong kayu oke terpotong lalu selanjutnya saya akan coba potong logam ya atau paku ini ada paku kita saksikan kita coba memotong paku ya disini ada 4 buah paku dan akan saya coba potong oke mudah sekali sudah terpotong 3 buah paku dan ini masih tersisa 1 akan saya potong juga selamat menikmati kita lepaskan kita lepaskan dulu ini kameranya supaya bisa terlihat lebih jelas oke oke paku keempat oke paku keempat juga terpotong selanjutnya saya coba potong balok ini ini balok 4x6 tapi kayunya lumayan keras ini oke terpotong selanjutnya selanjutnya saya akan coba motong polo baja ringan 4x4 kita lihat hasil potongannya seperti apa oke sudah terpotong sudah terpotong dan sangat mudah sekali selanjutnya saya akan potong holo 2x4 calvanis holo calvanis 2x4 hasil potong hasil potong juga sangat rapi selanjutnya saya akan coba memotong baja ringan kanal C baja ringan oke ini dia kanal C baja ringan 0 0.75 0.75 selamat menikmati 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh